assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai temanku semua apa kabar jangan bosan ya mampiri channel saya nabriz adres channel kali ini saya berbagi tips cara memasak salamule kasmo inang pariaman ya dan terutama aku ngambil daun kunyit dulu deh depan perkarangan aroma kami terus ini bahan-bahan utamanya aku ambil dulu daun kunyitnya dan ini tebel berapa lembar aku dapat dan oke dan ini semua perbumbuannya ya bawang putih bawang merah jahe kunyit lengkuas daun kunyit dan udang kecepeh ini dia semua perbumbuannya disimak ya simak ya bunda-bunda mana atau bunda kepingin cara membuat salamule pengen tahu rasanya seperti ini ya tutorialnya simak video ini sampai habis ya dan satu bungkus tepung ini akan aku gonseng dan ini semua perbumbuannya silahkan disimak dan ini bumbunya dan juga ada tadi cabai giling juga ya dan dan ini semua bumbu akan aku haluskan menggunakan blender dan ini daun kunyit tadi sudah aku rajang dan semua bumbu ini akan gue haluskan dan oke lanjut di proses pertama daun kunyit aku gonseng beserta tepungnya aku oseng-oseng aku oseng aku oseng dulu selama aku me osengnya lalu aku sedih aku haluskan bumbu tadi semua dan semua bumbu yang sudah aku haluskan akan aku rebus menggunakan air akan aku panaskan air beserta bumbu tadi selama selama pengoseng tepung dan ini airnya aku panasin juga dan sebelah kita harus pakai dua kompor ya dua kompor yang satu untuk airnya yang satu untuk tepungnya dan lalu masukkan ini semua bumbunya ke dalam dan garamnya juga ya oke dan ini airnya sudah mulai menggelegak ya tidak boleh kita tinggal ya selalu kita aduk-aduk dan beserta nanti tepungnya juga kita oseng ini tepungnya kita oseng dan akhirnya kita rebus juga jadi dia itu secara masaknya itu bersamaan dan ini dia intinya ya tepungnya kita tuang ke dalam besok lalu kita tuang dengan air yang bumbu yang sudah kita masak tadi seperti ini ya dan jangan sampai salah ya bisa meledak itu ya kalau kita nggak pandai jangan pernah coba-coba ya bunda ini sangat berbahaya dan ini dikacau sampai rata sampai lumat ya dan kalau sudah dingin boleh kita kita bulati pakai plastik ya sesuai selera semana besarnya selera selera kita dan oke setelah aku bulati lalu aku goreng ya ini dia dan ini hasilnya Tara dan ini hasilnya guys sangat kopong sekali enak sekali nih guys oke jangan lupa like dan komen ya bunda terima kasih sekian dulu videonya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati